Intro Acara ini dipersembahkan oleh Diskom Info Kebupaten Cerbon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa RCTV Langkah Padane bagaimana kabar anda semuanya Selamat datang di program Cerbon Katon Smart City Yang dipersembahkan oleh Diskom Info Kebupaten Cerbon Ya pemirsa program ini hadir untuk bisa berdialog Atau membahas aspek-aspek yang bisa mendukung penerapan Smart City di Kabupaten Cerbon Bersama saya Nuk Novi dan pastinya ada host utama kita Kang Imron Kang Imron, bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik dan sehat Alhamdulillah baik dan sehat Oke kita bisa buka masker ya Kang ya? Baiklah pemirsa untuk kali ini kita akan berbincang terkait dengan Smart Tourism Kita akan berbincang tentang para wisata di Kabupaten Cerbon Kang Imron Kita ngomongin sama para wisata harus tahu dulu apa yang dimiliki Kabupaten Cerbon Dari potensinya Oke kita sangat kaya Kang? Ya kalau kita lihat Cerbon ini salah satu daerah yang kalau kita lihat di dalam sejarah peradaban Jawa Barat Ini Cerbon ini diantaran salah satu daerah yang ikut untuk membangun daerah di Jawa Barat ini Bahkan wali satu-satunya yang ada di Jawa Barat cuma satu Yaitu dari Kabupaten Cerbon yaitu Sesarim Betul jadi ini ada sejarah juga ya untuk wilayah Kabupaten Cerbon Nah ngomongin soal para wisata juga pemirsa terkait dengan Smart Tourism Penerapan Smart Tourism dalam pengelolaan para wisata daerah Kita akan berbincang nih sudah ada narasumber di sini ya Kang Imron ya Oke langsung saja ada Pak Deni Nurcah ya selaku kepala disebut Pak Kabupaten Cerbon Apa kabar Pak Deni? Alhamdulillah Kita ketemu lagi ya Pak ya Oke menarik ngobrol sama para wisata ya Bersama Pak Deni Selain itu pemirsa ada juga di sini ada Ibu Ida Kartika Selaku ketua perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Kabupaten Cerbon Halo Ibu Ida Oke sehat Bu? Sehat Oke kayaknya ini walaupun ada dampak ya Bu tapi tetap semangat ya? Harus Harus Oke Nah pokoknya baju bersama Kang Imron Menuju sama Siti Kabupaten Cerbon Oke Pariwisata di Kabupaten Cerbon ada kebudayaannya juga ya Kang? Kebudayaan Jadi kalau kita lihat ini Kabupaten Cerbon itu sangat potensi pariwisata Baik itu wisata kuliner, wisata alam itu di kita ini sangat kaya Sangat kaya bahkan budaya di Cerbon juga sangat banyak sekali Dari Tarling, Masres, Koda Regong dan macam-macam gitu Jadi kita sangat bangga nih Sangat bangga Sebagai Wong Cerbon gitu Wong Cerbon ya Bahkan di Kabupaten Cerbon di desa di Kesamatan Gegesik itu dia masuk di dalam 50 desa Iya desa wisata terbaik se-Indonesia Bisata terbaik se-Indonesia ada di Gegesik Gegesik Kulon Gegesik Kulon Jadi kita bangga juga ya itu mendapatkan penghargaan dari Menparekraf Bapak Sandiaga Unum Iya Jadi kita yang potensi-potensi yang ada ini kita masyarakat harus bisa melestarikan Betul Karena pariwisata itu ada dua hal Di samping pariwisata ini potensi yang ada di alamnya Lalu masyarakat memeliharanya Lalu daya tunjang dari pariwisata itu Sehingga nanti masyarakat bisa senang terhadap datang ke Indonesia Misalkan daya tunjang di sana Yaitu tempatnya, hotelnya Nanti jadi orang yang akan datang ke Indonesia ada rasa nyaman Bahkan kita kalau kita lihat potensi-potensi yang di Kabupaten Cerbon Baik itu yang potensi yang ada Masyarakatnya juga kita mendukung sekali Mendukung sekali masyarakat ini kepada pariwisata yang ada Nanti kita ini justru ini dinas dari pariwisatanya Harus ada peran serta juga dari pemerintah Peran serta juga apalagi ini di masa pandemi Seperti apa nih untuk kondisi kepariwisataan di Kabupaten Cerbon Masa pandemi ini sudah hampir dua tahun lebih ya Pak ya Bagaimana Pak Dedy? Langsung saja Terima kasih Jadi kondisi kepariwisataan Kabupaten Cerbon pada masa pandemi ini Mengalami penurunan sangat dasis ya sekitar 66% Pada tahun 2019 sebelum pandemi jumlah wisatawan Kabupaten Cerbon itu Sejumlah sekitar 1.430.000 orang Nah pada tahun 2020 hanya 535.000 orang Dan sekarang pada tahun 2001 kunjungan wisatawan menurun lagi Sampai akhir November ini sekitar 350.000 orang Karena memang di tahun 2021 ini banyak sekali penerapan PLKM Jawa-Bali Jadi memang berdampak sekali bagi kunjungan wisatawan Oke menurun ya Pak ya Menurun ya Ada upaya atau solusi untuk bisa membangkitkan lagi Apalagi bisa menjadi tujuan wisata ya Kang Emron ya Untuk wilayah Kabupaten Cerbon menarik wisatawan datang ke daerah kita Upaya-upaya yang dilakukan ya kita melakukan Ipen destinasi wisata Cerbon Katon di beberapa destinasi Kemudian kita mengunggah atau juga secara zoom meeting virtual Jadi masih bisa ditonton Nah itu mungkin nanti untuk kedepannya Jadi masyarakat atau calon wisatawan akan mengetahui bahwa Cerbon Kalau sudah normal mungkin akan mengunjungi Apaya-apaya semacam ini Kalau di Kabupaten Cerbon ini di daerah-daerah mana saja Yang potensi-potensi parisata yang menonjol gitu Supaya masyarakat lebih tahu nanti Mungkin saya akan dari kawasan yang kita bagi Ada 4 kawasan Kawasan Barat Cirebon Kemudian kawasan Selatan Cirebon Dua kawasan Timur Cirebon dan kawasan Tarah Nah di kawasan Barat di Kecamatan Bumpol Ada wisatawan destinasi wisata yaitu Batu Lawang Batu Lawang itu menampilkan keindahan bebatuan Di sana itu masyarakat membangun wisata tersebut Dan sangat indah sekali Juga ada wisata religi Peninggalan situs Sunan Bonang Selanjutnya di Kecamatan Masih di Kecamatan Gempol juga di Palembang Barat Ada wisata banyak panas Di dalam pabrik semen Itu disini hari dapat menyembuhkan beberapa penyakit Karena memang panasnya sangat panas ya kalau saya rasakan Efektif ya Pak ya? Untuk kesehatan tuh ya? Bisa menyembuhkan struk ya Pak ya Karena memang itu belerang dan itu bersumber dari Gunung Promong Sampai Gunung Celemai Selanjutnya juga Masih di kawasan Barat yaitu Di Kuputang Di Kuputang ada Curug Ciketruk Kemudian juga ada Situp Penjaten Dan juga ada sumber air panas tapi masih sedikit Juga ada Kampung Sabin Yang dibuat oleh swasta Nah juga disana ada wisata kuliner Wisata kuliner Cikalahang Dimana disana itu banyak menampilkan masakan-masakan dari ikan Ada ikan emas, ikan gulam Kulinernya itu berarti padanya ya? Nah kemudian ada juga wisata kriya yaitu Batik Cewaringin Di Cewaringin Di Jamblang juga ada wisata kriya itu Gerabah Gerabah juga Nah kemudian ada juga di Kecamatan Peleret dan Jamblang Itu ada wisata belanja Wisata belanja Batik Terusmi Kemudian kulinernya ada Nasi Jamblang Ada Empal Gentong Togujrut ada semua Industri Hotel di Kecamatan Peleret Kedawung Kemudian juga ada industri hiburan disana Oke jadi komplit ya termasuknya nih ya Pak Didi ya Oke kita kaya itu Selatan saya teranggil lagi ya Selatan di Selatan itu Di Kecapanan Talun ada Wisata religi yaitu Makam Baku Sangka Dan sekarang ada terbentuk lagi Wisata ini kuliner Di Jalan Baru itu Ya Jalan Baru ya Ada Kopi Manis Dan di Kopi Warjo Wah itu rahmetik Pak Nah itu masakan-masakan Juga di Kecamatan Beber ada Bukit Geronggong Dan ada rumah makan salat dan Kelapa manis Dan yang diterima lagi adalah Sate Beber Sate Beber Nah Sate Beber kita perlu bangkitkan lagi Karena itu sudah terkenal dari zaman dulu Betul betul Ada juga rumah makan Dan ayam goreng paling gian Itu selalu penuh Dan itu selalu penuh Karena memang ayam gorengnya ayam kampung Juga nasinya nasinya pulan Oke Itu bisa menjadi Ini yang saya tarik juga Dalam hal kulinernya Pak Deni Kemudian wilayah Kawasan Timur Cirebon Di Losari ada Mangrub Caplok Barong Nah itu Sekarang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR juga Dikembangkan Juga ada wisata Seninnya itu ada Tari Topeng Banani Itu bahkan sudah keluar negeri ke Eropa Topeng Losari Kemudian Di Kecamatan Gebang Masih di Timur Itu ada wisata Bahari Pantai Baro Dan juga ada pelangan ikan Di sana juga ada Nadran Dan juga ada Apesta Laut Oh iya betul Kemudian juga ada Wisata religi yaitu Makam Pangeran Sutajaya Pangeran Sutajaya Dikembang Jadi masing-masing Wilayah di kita Punya sesuatu yang Luar biasa ini Pada ini ya Daya tarik tersendiri Untuk bisa mendatangkan wisatawan Berkunjung ke Kabupaten Cirebon Jadi kalau kita Di Kabupaten Cirebon itu Kalau kita Langsung Ketempat Pariwisata Pariwisata Ada pariwisata alam Pariwisata Budaya Budaya Religi Itu kan Ada Sesari Sesari Betul Gitu Kikuwu Kan Silubangi Yang Baban Cirebon Itu yang datang disini Dan di sana juga Jangan lupa Kalau ke Cirebon Barim Makannya Harus Terkenal 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 Kita yang sudah boomingnya Nah disitu kita sempat ada penutupan kan hotel-hotel Ditutup selama 3 bulan Tingkat hunian dari tahun 2020 sampai kemarin Oktober Itu mencapai hanya 30% mbak 30% 30% Sangat menurun drastis banget-banget sampai kita menjerit lah Oke menjerit nih kak Imran Menjerit ini mana ya apalagi namanya operasional ya Betul Operasional sampai karewan kita sampai ada kita rumahkan Jadi tidak cukup untuk biaya operasional ini Tidak sama sekali malah gali lubang Gali lubang Betul sekali Cuma kita sejak ada PPKM ini agak direnggarkan sedikit Dan ada kebijakan juga dari Bapak Bupati kan ada PPKM Tapi tidak seketat yang di pemerintah Alhamdulillah sekarang dari mulai Oktober mulai ada peningkatan Ada peningkatan Ada peningkatan Cuma hanya kita untuk menutupi yang tahun-tahun kemarin dulu Jadi ada angin segar itu Ibu Idaya Lumayan Saya harapkan kedepannya ada PPKM tapi jangan sampai begitu Oke bisa di Itu ya Saya harap lagi Tapi lagi kalau begu-begu sekarang hotel pada penuh ya sekarang Alhamdulillah Pak Sekarang lagi penuh dari Jumat Sabtu Cuma karena sekarang ada lagi aturan surat edaran tanggal 24 Tidak ada kegiatan ya Jadi mungkin dari keluar kota agak takut ke Ke Kabupaten Cerebon atau Cerebon Karena takut ada namanya genap ganjil Jadi agak takut Tapi kita percaya dan tetap semangat Semuanya itu bisa kita lalui Betul dengan semangat ya Smart City Betul sekali Ya pokoknya kita mendukung sekali ya Ibu Idaya Sangat Dengan berbagi inovasi juga yang dilakukan dari pihak hotel Oke kita lanjutkan lagi Saya berharap juga Bapak Imron mungkin dengan inovasinya sekarang smart city Berarti kan perekonomian aircraftnya kita itu akan semakin tumbuh Dan secara tidak langsung dengan Pak Imron mungkin bisa dua periode Kita dengan hotel hotel dengan pelaku wisata dengan yang lain travel agent Kita mungkin semakin bisa berkembang lagi dan Kabupaten Cerebon makin dikenal Amin luar biasa sekali Oke pokoknya yang maju bersama Kang Imron menuju Smart City Kabupaten Cerebon Kita akan lanjutkan lagi pemirsa ECTV Untuk program Cerebon Karton Smart City yang dipersembahkan oleh Disko Minfo Kabupaten Cerebon Tapi kita harus cedat tetaplah bersama kami Acara ini dipersembahkan oleh Disko Minfo Kabupaten Cerebon Acara ini dipersembahkan oleh Disko Minfo Kabupaten Cerebon Cerebon Karton Smart City yang dipersembahkan oleh Disko Minfo Kabupaten Cerebon Pemirsa kembali untuk Anda Maju bersama Kang Imron Menuju Smart City Kabupaten Cerebon Kita masih berbicara pemirsa terkait dengan smart tourism Penerapan smart tourism dalam pengelolaan para wisata daerah Di masa pandemi terkena dampaknya Tadi turun sampai 30% Oke luar biasa ya Gali lobang gitu Jadi sampai ada yang dinamakan juga tuh Kang Imron Ya memang kita dengan pandemi ini bukan saja di Kabupaten Cerebon Jadi memang semua kita yang ada di Indonesia Bahkan di luar negeri pun Kita sama untuk kehati-hatian kita Dan sekarang Alhamdulillah di Kabupaten Cerebon ini Sudah level 2 ya Level 2 bahkan sekarang di rumah sakit Itu sudah tidak ada lagi orang yang kena covid ini Mudah-mudahan di tahun depan tahun 2022 Kita covid sudah tidak ada Masyarakatnya sehat Nanti ekonomi akan bisa tumbuh Amin Apa hotel juga tumbuh ya Pada wisata kita akan bangkit kembali Karena kalau kita lihat Cerebon ini kan Dari geografis kan ada di tengah-tengah Jadi banyak dilalui orang Strategis ya Kang ya Jadi orang sekarang Dari Jakarta ke Cerebon cuma 2 jam setengah Jadi orang kadang-kadang ingin makan Bahkan lewat Jawa Tengah, Jawa Timur Ke Cerebon juga mampir Bahkan nginep di hotel Kalau lagi normal kadang-kadang hotel juga penuh Penuh tuh Cari ini Saya sudah pernah ada tamu saya dari Bandung Akan pesen kamar 5 saja Ternyata tidak ada Cuma ada 3 katanya Udah penuh gitu ya Kang ya? Luar biasa sekali Itu di momen-momen tertentu Apalagi ini kita juga jelang Natal dan tahun baru juga nih ya Semoga ini tetap semangat juga nih Inovasi yang dilakukan Harus Harus ya Oke tapi ngomongin soal Pariwisata dan budaya yang ada di kita juga Ini perlu diperhatikan juga tentang aksesibilitasnya Oke Pak Dini bagaimana Pak Untuk bisa membuat nyaman para pengunjung juga datang ke kita Ini perlu juga diperhatikan infrastrukturnya kan Pak? Oke seperti apa nih Pak? Sejauh ini Semacam infrastruktur Infrastruktur untuk batu lawang itu kan sangat kecil sekali Yang emron Itu cukup satu mobil Mungkin akan kita usulkan Apakah dengan pelebaran jalan Atau membuat parkir dan kesininya Memakai jeep atau gimana Semacamnya Makanan lancok gitu ya Pak ya? Jadi supaya Mungkin infrastruktur untuk parkir Atau jalan-jalannya diperbaiki Supaya Sekarang kan kita masuk masih dari majalik Iya Dari Jadi yang dari Dekat publik Indosemennya Itu mungkin bisa diperbaikikan Bahkan kalau itu Bisa dari Cewaringin Itu yang masuk Iya Cewaringin Cewaringin Itu yang harus diperbaiki Itu sana Tapi nanti kerjasama dengan Perhutani ya Dan tanahnya Tanah Tanah perhutani Karena banyak keluhan tuh Pak Tentang infrastrukturnya Jalannya itu yang Tidak enak dilalui Itu Kang Imron Ini perlu diperhatikan juga nih ya Pada ini ya Ya karena sekarang kan lagi ya Pak Anggaran-anggaran Untuk infrastruktur juga Banyak yang Yang tepuknya Fokus kemenangan COVID Ini ya Refokusing ini Mudah-mudahan Kalau COVID sudah selesai Nanti kita program-program Kegiatan-kegiatan Pastruktur juga Akan berjalan Normal Amin Amin Karena tergantung Anggarannya Kang Ini semua ya Anggarannya Kena refokusing terus Tapi ya Sekarang sudah Dengar berbaik ya kan ya Dari masyarakat juga Sudah sadar Tentang kesehatan Terus juga sudah sukses nih Untuk Kabupaten Cepan Vaksin COVID-19 itu Vaksin kita sudah 70% Ke atas Jadi kita sudah memenuhi lah Persyaratan Apa program dari pemerintah Alhamdulillah Saya mengucapkan terima kasih juga Kepada masyarakat Masyarakat yang Antusias Untuk dipaksin Bahkan kita sudah 70% Sudah 70% lebih gitu Untuk di hotel sendiri Itu kan penting juga ya Untuk masyarakat yang Harus menjaga kesehatannya Dengan ada aplikasi Peduli Lindungi gitu Seperti apa Ibu penerapannya Kalau kita Yang kemarin itu PHRI Dengan Dinas Parawisata Pernah kita mengadakan Vaksin massal Dibantu dengan Bapak Kodim 0620 Kita dibantu Ada vaksin massal Kita sudah mencapai target Sampai 2.000 orang Di yang PHRI Bekerja sama Dan Alhamdulillah Yang seperti Pak Imron bilang Kita program pemerintah Kita laksanakan Dan sekarang Di tiap hotel Dan tempat hiburan Sudah ada yang namanya QR Peduli Lindungi Sama CHSE Jadi setiap orang wisata Kesini Dengan membuat scan QR peduli lindungi Berarti mereka sudah Tervaksin Dan secara otomatis Yang kegiatan-kegiatan hotel itu Tidak jadi nyaman Tamu-tamu datang ke hotel Tidak takut yang namanya Adanya COVID Gitu yang sekarang ini Jadi saya harapkan Kedepannya ini Alhamdulillah Kita sudah ada Sekitar 30 Wisata dulu Tempat wisata Sudah melakukan QR peduli Termasuk Kampung Sabin Haji Aput Dan hotel-hotel yang besar Sudah ada QR peduli Lindungi Saya berharap Di tahun 2022 Wisata ke Cerepon Semakin banyak Dengan Pak Imbron juga Ke surat edaran Yang seperti PKM Sudah semakin Delonggarkan Dengan begitu Nanti kita akan Namanya pajak Sumber depisa kita Semakin meningkat Dan semua Yang bisa itu Akan dibenahi lagi Dan anggaran Tidak dipotong-potong lagi Berharap Seperti yang Saya itu Kalau adanya Hotel-hotel itu Penuh Saya itu rasa senang Soalnya pajaknya Itu Kalau ada hotel-hotel itu Kosong Bukannya Yang punya hotel Atau pegawai hotelnya Yang pusing Tapi pemerintah itu pusing Kenapa? Pajaknya berkurang Pajaknya berkurang PAD-nya itu Sudah ada peningkatan lagi ya? Sudah Alhamdulillah Ada peningkatan itu Selain operasional Yang tidak mencukupi Kendala apalagi saya Yang dihadapi Saat pandemi Kalau untuk saat ini Kita saya harapkan Kita kan ada program Sinergi kita sekitar ya Pak ya Karena sekarang smart city Berarti kita dengan Dunia digital Dengan itu Nanti saya harap Kedepannya itu Kita berharap Pihak dari dinas Bisa membuat Suatu situs Ke tiap hotel Apa sih yang sebenarnya Yang dikunjungi Di Kabupaten Cerbon ini Jadi semakin mereka Datang ke sini Bukan hanya kunjung Untuk makan Tapi bisa stay lebih lama Dengan stay lebih lama Mungkin Berarti kan income kita Untuk bayar pajak Kan semakin tinggi ya Dia tidak dikenal Dengan hanya Wisata kesana Hanya singgah Tempat singgah ya Seperti dibilang Bapak Kang Inggronnya Tapi Mereka mengenal Kabupaten Cerbon itu Dengan smart city-nya Dengan wisatanya juga Jadi betah lama-lama di sini Nah Kalau bisa semakin lama Kan semakin banyak Untung dong Kalau pariwisata ini Adalah suatu karakter manusia Itu paling butuh Untuk mengeleasi Itu sifat manusia Itu sifat manusia Kami mengajurkan kepada Dinas pariwisata Dan kepada pelaku-pelaku Usaha pariwisata Kami pemerintah ini Menyebut baik Dan kita akan kerjasama Kenapa? Karena manusia Itu butuh Adanya Refresi Butuh adanya Hiburan Hiburan Jadi kita ini akan bisa digunjungi Makanya di samping Dinas pariwisatanya Pelaku usahanya Dan masyarakatnya Karena Orang-orang Yang akan datang ini Juga perlu Adanya ketenangan Kesenangan Itu perlu Maka kita Alhamdulillah Di Kabupaten Cerbon Kita ini Masyarakatnya Toleran Juga Kita masyarakatnya baik Bahkan kita di hari Natal pun Kita ini Masyarakat Baik yang berbeda Agama Toleransi Toleransinya Gabung Bahkan kita nanti ini Akan dengan perko pindah Akan jalan-jalan Monitoring ya kak? Monitoring itu Untuk pengamanan ya Setelah perayaan Hari Besarnya Oke Nah daripada ini Sini pak Selaku kepala Disebut Pak Kabupaten Cerbon Punya Inovasi apa? Semacam platform Yang tadi disampaikan oleh Ibu Ida Untuk menunjang ya bu ya Agar semakin Disenangin lagi Untuk berkunjung Ke Kabupaten Cerbon Mohon izin Jadi Smart Tourism itu Merupakan salah satu Bagian yang terpenting Dari Smart City Smart Economy Smart Economy itu Merupakan Salah satu Dari 6 Smart City Smart Tourism itu Merupakan platform Yang mengintegrasikan Pariwisata Dengan teknologi Informasi Dan komunikasi Nah platform tersebut Dengan Mengintegrasikan tersebut Dengan cara memberikan Informasi Kepada Calon wisatawan Untuk Mengetahui Bagaimana Berwisata di Kabupaten Cerbon Jadi dalam Platform tersebut Dikemas Jadi Wisatawan tersebut Tidak Lagi memikirkan Bagaimana Transportasinya Bagaimana Akubinasinya Bagaimana Desinasinya Kemana saja Dan Bagaimana Makannya Dimana saja Bahkan Bisa muncul Invoice Sebelum dia berangkat Sudah ada invoice Nah itu Ada invoice Jadi Mereka berangkat Sudah tenang Karena sudah bayar Nah itu Mengintegrasikan Antara Teknologi informasi Yang sekarang kita Ini kan Dengan Pengusaha Pelaku usaha Caranya mungkin Yang pertama Kami akan Melakukan Membuat database Terkait sumber daya Pariwisata Yang tentunya Sejalan dengan Perkembangan Internet opting Dan juga Cloud computing Sehingga Melalui Perkembangan Peningkatan wisata Melalui Identifikasi Dan pemantuan Oke Teknologinya Itu dipersiapkan Yang kedua Memajukan Daerah Desensi wisata Melalui Promosi Pariwisata Kemudian juga Peningkatan Desensi wisata Dan manajemen Pariwisata Kita sudah Lakukan itu Ya Bu Kita Yang impunan Pariwisata Kita sudah Kita Didik Ya Yang ketiga Memperluas Skala Indus Pariwisata Melalui Platform Tadi Platform Smart Tourism Yaitu Dengan Informasi Real time Yang sekarang Jadi Mengintegrasikan Antara Pelaku Usaha Dengan Masyarakat Sektor Juga Jadi Dengan Adanya Spark City Itu Memang Benar Bisa Meningkatkan Tarap Perekonomian Di Kompeten Itu Yang akan Kita Lakukan Jadi Menyambung Ya Pak Yang Bisa Membantu Masyarakat Sekitar Di Sana Yang Menjadi Tujuan Wisata Itu Ya Perlu Disiapan Juga Server Sudah Ada Pada Ini Server Sudah Ada Di Deskong Info Nah Yang penting Tinggal Mengintegrasikan Antara TIK Ini Komunikasi Dengan Pelaku Usaha Nanti Kita Jadi Kita Tinggal Klik Ini Udah Kita Di Jemput Dimana Atau Beberapa Orang Dikumpulkan Dan Kita Berwisata Di Cirebon Secara Nyaman Dan Sudah Ada Yang Ngatur Sudah Ada Tinggal Launching Saja Di Betul Ditunggu Kalau Ini Luar Biasa Sekali Dari Smart Economy Yang Menunjang Smart City Kabupaten Cirebon Kita Tunggu Kapan Waktunya Timing Kita Lanjut Pemirsa RCTV Tapi Kita Acara ini Dipersembahkan oleh Disko Minfo Kepupaten Cirebon Acara ini Dipersembahkan oleh Disko Minfo Kepupaten Cirebon Terima kasih Pemirsa Masih Bergabung Bersama Kami Di Program Cirebon Kepupaten Smart City Dipersembahkan oleh Disko Minfo Kepupaten Cirebon Maju Bersama Kang Imron Menuju Smart City Kabupaten Cirebon Kang Imron Sebagai Kepala Daerah Juga Melihat Tantangan Saat Ini Untuk Pengembangan Kepaliyusata Dan Kebudayaan Ini Perlu Adanya Promosi Lewat Media Sosial Harus Punya Inovasi Jadi Ada Beberapa Hal Kita Ini Kabupaten Cirebon Bisa Maju Pertama Dari Dinas Pariwisatanya Seri Kang Deni Itu bisa Berinovasi Enggak Jadi Tantangan Yang ada Dan Potensi Potensi Yang ada Bisa Dikemas Enggak Nah Disamping Itu Juga Dari Pelaku Usahanya Bahwa Hotel Itu Supaya Menarik Juga Ngadain Disana Diisi Produknya Hiburannya Yang Misalkan Ada Misalkan Malam Minggu Atau Malam Sabtu Ada Budaya Budaya Cerbon Sebab Saya Yang Pernah Sudah Keliling Keliling Saya Itu Kalau Disana Di Daerah Tertentu Terus Ada Budaya Walaupun Bahasanya Tidak Ngerti Itu Senang Tapi Kalau Cuma Pas Disana Adanya Misalkan Pop Atau Lagu Apa Yang Sudah Tidak Asing Lagi Biasa Biasa Saja Nah Itu Jadi Memang Dari Ini Dari Pelaku Usaha Juga Harus Bisa Mengambil Potensi Potensi Yang Ada Dan Orang Orang Yang Akan Datang Ini Harus Disentuh Juga Harus Bisa Menyentuh Bahwa Wisatawan Itu Tertarik Jadi Disamping Kita Pemerintahnya Dan Juga Pelaku Usahanya Dan Masyarakatnya Harus Satu Kesatuan Dan Itu Nanti Diuntungkan Semua Ya Disamping Pemerintahnya Nanti Pajaknya Nah Itu Juga Pelaku Usahanya Dan Masyarakatnya Orang Juga Kan Misalkan Kita Datang Ke Bali Lihat Itu Kan Orang Disana Pake Pake Baju Balik Nah Kalau Pake Baju Baju Yang Biasa Kan Sudah Tidasing Bahkan Kita Kalau 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 Keluar Negeri Gitu Kan Lihat Juru Justru Kita Ciri Khas Tradisional Ya Saya Udah Pernah Dari Aceh Sampai Sampai Ke Ini Sampai Ke Irian Saya Sudah Jalan-jalan Justru Ada Yang Yang Ciri Khasnya Gitu Bahkan Di Banten Kita Yang Masuk Ke Posok Posok Yang Badui Justru Kita Yang Paling Senang Karena Ciri Khas Yang Ada Di Daerah Itu Nah Itulah Maka Dari Pemberitahnya Dini Usahanya Bagaimana Kita Potensi Yang Ada Di Cermun Itu Dikemas Dan Disesuaikan Dengan Situasi Kondisi Yang Sehat Sekarang Anak Sekarang Anak Saya Sekarang Lagi Jalan-Jalan Ke Jogja Ke Bali Kan Pemberita Kita Sering Mengadakan Kunjungan Ke NTB Nah Itu Supaya Kita Ingin Menarik Apa Yang Ada Di Sana Lalu Kita Bisa Diterapkan Oke Sebagai Study Banding Ya Makanya Kalau Dinas Pariwisatanya Dan Pelaku Usahanya Tidak Kreatif Itu Juga Tumbuhnya Lama Karena Perlu Olesan Polesan Polesan Dari Pelaku Usaha Yang Bisa Orang Itu Terkesan Gitu Jadi Kami Pun Disini Misalkan Kemarin Ada Olahraga Kemarin Ada Kejuaraan Tiga Jawa Barat Disini Otomatis Orang Kan Pada Tidur Di Hotel Nah Inilah Kita Ingin Ke Kebersamaan Pak Usahanya Dinas Dan Masyarakat Ayu Karena Potensi Yang Ada Di Kopaten Serbon Ini Sangat Potensial Sekali Untuk Digali Kita Bersama Masih Menjadi Mahdet Kita Punya Tradisi Semacam Nadran Itu Masih Menjadi Dayah Tarik Masih Itu Mbak Jadi Kemarin Nadran Di Gebang Penuh Masyarakat Karena Itu Halal Itu Tunggu Ya Ya Karena Kan Kalau Kemudian Cirebon Kita Mempunyai Banyak Sekali Budaya Kita Memang Dari Segi Wisata Alam Kita Sedikit Kita Banyaknya Sebudaya Mungkin Nanti Pariwisata Berbasis Budaya Jadi Kita Semacam Desa Anugerah Desa Gekesikulon Itu kan Dari Budaya Bukan Dari Wisata Alam Atau Dari Wisata Buatan Bukan Tapi Dari Budayanya Konten Kreatif Untuk Yang Alam Mungkin Kalah Dengan Kudingan Ya Pak Bisa Bersaing Apa Ya Tapi Yang penting Nginepnya Di Cirebon Bagaimana Untuk Amorasi Yang Terjalin Pak Denny Dan Ibu Ida Dari Pelaku Usahanya Dari Pemerintah Daerahnya Dari Dinas Bapak Kami Pada Saat Ini Melakukan Beberapa Ipen Dengan Pelaku Usaha Dan Juga Kami Mewajiban Usaha Untuk Membuat Video Atau Konten Kreatif Dan Di Upload Sehingga Dengan Membuat Konten Kreatif Dan Di Upload Di Medsos Insyaallah Akan Mendatangkan Wisatawan Oke Karena Cepat Juga Untuk Menyebarnya Lewat Media Sosial Menunggu Aja Pas Tidak Ada Pandemi Kita Dari Pihak Dinas Parawisata Kita Disarisi Ada Yang Namanya Kacerbon Lagu Cerbon Oke Yang Kan Ada Yang Terkenalkan Jadi Orang Datang Seperti Dibilang Ada Lokas Cerbon Itu Dia Mendengar Lagu Cerbon Oh Yang Kota Cerbon Kan Kota Parawali Itu Yang Dari Dinas Parawisata Akan Melakukan Kekita Nanti Akan Dibagikan Lagu Kota Cerbon Terus Yang Kedua Dari Ini Kita Ada Citros Jadi Saya Harapkan Nanti Kedepannya Dari Pihak Parawisata Jadi Dengan Hanya Wisata Mereka Yang Rute Wisata Aja Tapi Kalau Bisa Datang Ketiap Hotel Mana Sih Yang Mau Itu Jadi Terkenal Kota Kita Dengan Namanya Ada Bus Saya Baru Ingat Jadi Kita Smart Branding Smart Branding Menggratiskan Untuk Naik Di Cerbon Keliling Di Desensi Wisata Di Lokal Oke Jadi Kita Bisa Memanfaat Ini Dengan Ruten Ruten Yang penting Di Wilay Cerbon Jadi Kita Berharapkan Nanti Kedepannya Dengan Platformnya Dari Kota Yang Busnya Itu Citros Itu Bisa Masuk Mengunjungi Tiap Hotel Dan Restoran Jadi Orang Tidak Hanya Dengan Pribadi Tapi Dengan Mobil Itunya Sendiri Jadi Kan Semakin Dikenal Oh Iya Kalau Kita Jakarta Terkenal Dengan Trask Jakarta Kita Terkenal Dengan Citros Itu Hanya Biasanya Ibu Kalau Pengunjung Datang Ke Cerbon Daerah Mana Yang Menjadi Tujuan Mereka Gunung Jati Gunung Jati Dengan Air Panas Banyu Panas Itu Yang Terutama Cuma Kita Satu Kendalanya Yang Kita Dengar Itu Yang Di Gunung Jatinya Itu SDM Kurang Ya Itu Banyak Keluhan Yang Kita Dengar Dari Para Pengunjung Bukan Kita Maksudnya Belum Ada Kesadaran Aja Si Itu Kedepannya Saya Harap Kedepannya Pemerintah Lebih Melihat Yang Banyak Kalau Turun Dari Bus Langsung Banyak Yang Datang Langsung Bergerombol Itu Karena Ini Kan Desa Wisata Rohani Wisata Religi Saya Harap Itu Aja Si Yang Dari Keluhan Dari Semua Orang Itu Bagaimana Tukang Imron Sebagai Bupati Cerbon Juga Wisata Religi Sudah Terkenal Sekali Ibu Hidayah Tapi Mohon Maaf Ini Ada Keluhan Memang Karena Disana Itu Yang Berwenang Itu Daerah Dari Kerapun Maka Kami Selalu Mengajak Musyawarah Diskusi Karena Kalau Di Tempat Gerunjati Tempat Tempat Pariwisata Religi Itu Bukan Pemerintah Disana Itu Adalah Keraton Kami Selalu Koordinasi Bahkan Kita Bisa Bersama Sama Bahkan Sekarang Gunung Jati Juga Ditata Ditata Baik Jadi Orang Akan Bisa Lihat Laut Itu Dari Gunung Jatinya Gitu Kalau Orang Lain Yang Kepistahalan Itu Kalau Mendaki Gunung Lama Lama Orang Di Cerbon Ini Bisa Mendaki Gunung Dua Gunung Pun Tidak Capek Itu Gitu 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 Biasa Biasa Itu Ada Ketidak Nyamanan tempor Tidak Dari Dinas Parawisata Dari Pemerintah Setempat Kita Sudah Mendukung Semuanya Hanya Gendalanya Kita Saya Hanya Digital Itu Yang Semakin Ditingkatkan itu ya untuk digital tourism nya oleh Pak Deni tinggal menunggu timenya Pak ya betul apakah karena anggaran juga Pak Deni belum karena memang kalau smart tourism itu menggambungkan antar teknologi informasi dengan apa penyedia nah sekarang kan masih pandemi oke jadi makanya belum bisa diraksanakan kalau kalau TIK nya mereka bisa-bisa lihat tapi kalau untuk apa berwisata kan belum bisa jadi menunggu timingnya masa yang sudah tidak pandemi memanfaatkan gadget ya tinggal bisa disitu ya semuanya ada ya dengan promosi-promosi tapi belum melaksanakan pikniknya dengan ini pedulian dari masyarakat juga tetap kesehatannya dengan penerapan protokol kesehatan gitu ya oke kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa RGTV untuk Cerebron kata smart city yang dipersembahkan oleh diskominfo Kabupaten Cerebron tapi kita harus break sebentar tetap lho bersama kami maju bersama Kang Imron menuju ke smart city Kabupaten Cerebron acara ini dipersembahkan oleh diskominfo Kabupaten Cerebron acara ini dipersembahkan oleh diskominfo Kabupaten Cerebron kami kembali untuk Anda pemirsa dengan berdiskusi terkait dengan smart tourism penerapan smart tourism dalam pengelolaan pariwisata daerah khususnya untuk wilayah Kabupaten Cerebron untuk mendukung smart city juga nih ya Pak Deni ini ada juga Ibu Ida dan Kang Imron kita ini sudah mau masuk peliburan ya Kang ya sudah apa ya suasana yang santai dengan penerapan yang sudah longgar juga ini ada peningkatan untuk Natal dan Tahun Baru ini di tingkat hunian hotel Ibu Ida? masih sementara ini belum ada belum ada belum ada masih stabil mungkin bukan karena seta memang kita sudah ada kelonggaran tapi karena di pemerintah pusatnya kan tidak dibenarkan untuk menjaga diri ya tidak boleh tapi kalau untuk dari daerah resmi diri belum ada peningkatan belum ada juga bookingan ya biasanya kan akhir tahun itu sudah banyak bookingan memang sekarang kantornya juga tidak lebur sekarang tidak boleh menaikkan tahun baru juga tidak ada acara-acara di tiap hotel tidak ada pelarangan di tiap nah ini kita untuk mengantisipasi adanya parian baru katanya di akhir tahun ini kalau dengan adanya akhir tahun ini kita negara kita ini sudah bebas maka tahun depannya itu tahun dua-dua kita masuk di apa Covid ini sudah tidak ada amin maka memang pemerintah menghancurkan pada masyarakat itu agar kita kehati-hatian karena khawatir dengan adanya tahun baru sedangkan parian baru di Covid ini sekarang di negara lain lagi naik maka kita harus kehati-hatian dengan adanya kita kehati-hatian maka begitu nanti akhir tahun kita sudah tidak kena lagi parian itu maka Indonesia masuk ke dunia baru jadi kita bisa ini lagi ya Bu ya hidup lagi setidaknya kita bisa maksudnya untuk berinovasi lebih uang gerak kayak itu ya Bu ya oke pada ini ada ya program apa Pak untuk tahun depan Pak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya program kami yaitu akan melakukan pendataan-pendataan terutama karena kalau mencari banyak budaya kita data secara spesifik lagi buat database sumber daya pariwisata dari wisata alam wisata budaya wisata kuliner semuanya kita data kalau kita mempunyai data itu kita akan lebih lebih terarah untuk oke di manage lagi begitu Pak ini ya harus gitu kan kita ada gebrakan untuk tahun depan ya Pak kalau untuk tahun depan karena kan mungkin nanti di perubahan kalau untuk di kegiatan di 2022 itu makin paling kita mengadakan event-event saja Pak event-event itu diperbanyak lagi di setiap destinasi wisata ini ngomong kita dulu pernah ada event yang luar biasa merias kadang cerbon karnival Pak setiap ulang tahun cerbon ya Kang Imron ya oke dan mungkin karena masa pandemi juga ditiadakan ada beberapa event yang luar biasa dan nadran itu menjadi daya tari cerbon karnival juga Kang Imron tentu sedekah bumi ini kan tidak boleh betul nanti makanya tahun depan ini kalau kita sudah bebas dari Corona insyaallah nanti pariwisata akan bisa kembali amin ibu ketawa ketawa aja senang banget ibu ide ya harapannya apa sih ibu ide ya yang seperti yang diharapkan dari Pak Kang Imronnya sendiri dari kedepannya yang itu yang namanya covid pasti masih ada ya namanya covid tapi dengan kedepannya masyarakat lebih bebas lagi dan bisa tahun depan kita itu program kita itu ada rencana mau bikin festival yang tadi wisata itu jadi untuk menarik wisatawan kesini kalau bisa kita seperti dulu kan ada yang dari yang kerajaan-kerajaan oh iya kasih polis santara iya kita rencanakan nanti berkoordinasi dengan dinas para wisata rencananya kita biar kita panggil yang sultan-sultan yang punya kerajaan rencananya kita moga di dalam depan tidak ada lagi yang namanya penyekatan banyak agenda-agenda yang ditiadakan ya selama pandemi ini ya Pak Didi ya hehehe tadinya juga menjadi apa ya keluhan juga ya para seniman karena dampaknya pada ini ya e-craft e-craft juga ekonomi kreatifnya masyarakat ya kebetulan kan dinas kemudian perwisata kemudian Cirebon mulai Oktober ini ada bidang ekonomi kreatif jadi memang dari tujuh belas unsur atau sektor ekonomi kreatif di Cirebon itu ada empat yang akan kita kembangkan yaitu wisata apa sektor ya atau kerajinan kerajinan kulit, kerajinan bikin wayang kemudian juga sektor passion batik ya itu kita juga akan kembangkan dan sektor kuliner ada satu lagi sektor yaitu pertunjukan pertunjukan nah itu masuk ke ekonomi kreatif ternyata padahal itu adalah budaya seni tapi gak apa-apa karena di dinas kami itu ada bidang budaya ada bidang ekonomi kreatif biarpun beririsan masih satu dinas yang kita kembangkan dan juga tadi mbak yang tadi saya tanyakan program 2022 kami akan lebih lagi membuat bukan membuat ya mencetak ya HPI ya himpunan perusahaan Indonesia kemarin kita udah cetak ada beberapa puluh orang ya ada lima puluh orang jadi promosi wisata baru mereka dididik untuk sadar wisata jadi sadar wisata itu dia akan melakukan apa saja yang di desanya menjadi potensi supaya bisa membandingkan desanya menjadi desa wisata yang kedua juga mereka menjadi akan turgain bagi wisatawan karena kita masih kekurangannya turgain membantu mempromosikan begitu pandemi nanti untuk smart city itu bibitnya kan dari sana supaya bisa kolaborasi dengan teknologi informasi komunikasi karena perlu juga ya dengan bisa membantu dalam promosi di gadget terus juga perlu adanya pihak lain dalam hal membantu promosi harus karena wisatawan mandiri itu pasti perlu turgain ya promosi wisata karena kalau gak ada promosi wisata ya itu dia oke Kang Imron harapan kedepannya bagaimana Kang Imron untuk atur apa ya perwisata di Kabupaten Cerbon masih di masa pandemi tapi kita harus tetap semangat dengan terobosan-terobosan ya kalau saya menatap ke tahun 2002 ini ada rasa optimis ya karena dari kita lihat perkembangan Covid kita pun di Kabupaten Cerbon sudah tidak ada kalau lihat dari rumah sakit tapi kita tetap hati-hatian dan kalau kita ini semua di Indonesia ini sudah tidak ada lagi Covid dan kita akan optimis pariwisata akan tumbuh lagi karena Kabupaten Cerbon itu mempunyai potensi yang sangat dasar bahkan kalau kita lihat karena Cerbon ini ada perpaduan antara Jawa dan Sunda gitu kita lihat saja kalau di Cerbon budaya-budaya kalau Cerbon selatan agak barat agak apa ke Sunda-Sundaan itu kan kalau ke timur itu ke Jawa-Jawaan makanya ada kolaborasi itu ya Kang Imron makanya orang sering pas begitu datang datang ke Cerbon kok ini kayaknya Sunda memang Cerbon karena Cerbon ada ceritunya gitu ceritunya dan kita lihat sejarah pun sama gitu jadi anaknya Siliwangi nah itu kan dari dari Priangan lalu datang ke Cerbon dengan kecerbonannya nah lalu menetap di Cerbon nah inilah perpaduan budaya jadi jadilah itu budaya Cerbonan makanya orang Cerbon itu banyak kalau ada hajatan kalau nggak ada hiburan itu kayaknya kurang abdol oke sepi gitu ya oke tapi pasti dengan obrolan kita pada kesempatan kali ini semoga nanti bisa lebih optimal lagi industri pariwisata dengan satu teknologinya pada ini ya didukung ya Pak dengan kolaborasi juga dari para pelaku usahanya dan pasti juga membangun smart tourism untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat Bupaten Cerbon Kang Imron tukung ya Kang siap dengan anggarannya juga masinya ya baik kita harus akhiri diskusi kita pemirsa Cerfem untuk program Cerbon dikatan Smart City yang dipersembahkan oleh Disko Minipu Kabupaten Cerbon dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk anda Sayangat Nafid Kang Imron Pak Deni dan juga Ibu Ida harus mampu mendiri ya terimakasih banyak sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maju bersama Kang Imron menuju masyarakat di Kabupaten Cerbon acara ini dipersembahkan oleh Disko Minipu Kabupaten Cerbon